Halo guys Kita kembali lagi Dengan channel Perusahaan Weir Maaf ya Karena Aku jarang upload video Paling aku usahain Seminggu Dua video ya guys Soalnya ya wajarlah Ada banyak kesibukan Oke kali ini aku Mau nge-upload Cidio Tentang update terbaru ya guys Mungkin agak telat ya Cuman Masih ada yang Request gitu Bang Apa sih update terbaru Ini tuh banyak banget Apa aja gitu Kemudian yang kedua itu Masih nanya seputar ini ya guys Bang Gimana sih caranya biar Pro unitnya ini Jadi kuat gitu Coba Ntar kita bahas ya Satu-satu ya Oke Yang pertama dulu Adalah Update Update terbaru itu Apa sih Update terbaru itu Ada 6 ya guys Ada 6 update Di 26 Juli ya Nah ini Ini update nya itu Yang pertama adalah Advanced Combat Advanced Combat Itu yang ini ya guys Evolusi Jadi evolusi baru Ini Menurut aku ya Ini hanya muncul Ketika kalian level tinggi Kemungkinan Level 19 ya guys Level Queen nya Ini 19 Ini Aku Queen nya Level 23 ya Udah 2 bulan Main Jadi Kayaknya Lumayan lah Kalau dilihat dari rank Wah aku juara 1 guys Begitulah Oke lanjut Ini Advanced Combat Ini Advanced Combat Ini Seperti yang aku bilang Ini Kebuka Di level tinggi ya Kalau gak salah Kalau bukan level 16 Level 19 Ini baru muncul Dan ini Bagus banget Tapi Mahal Contoh Satu Ini Ada Rock Skin Ini Skill nya itu Evolusinya Mengurangi Skill The Mag Yang mana Dikurangi itu 50% Skill mana yang dikurangi Contoh ya Contoh Skill Kita ambil Contoh Aduh Gak ada Ambil yang Bebas aja Contoh ya Ini ya Disini Drive N ini Skill Skill nya Itu 26.000 Kalau dikurangi 50% Berarti Serangan Skill nya Hanya Kurang lebih 13.000 Doang Jadi berkurang 50% Itu Jelek banget Guys Itu Maksudnya Jelek Kalau Istilahnya Kalian diserang Sama orang yang Riset nya itu 100% Wah itu Parah banget Sakit banget Tapi ini Gak recommended Karena mahal Oke Saya urangi Gak recommended Karena mahal Mending kalian Gunain Ini Apa namanya Mending kalian Gunain tulang ikan ini Creator remain Buat Dapat Ini Double reward Biar Lebih mudah Dapat tulang ikan Jadi Zona development Develop Ini Wajib 100% Ya guys Ini dulu Gak usah Ini abaikan Ini Gak abaikan Aja Gak usah Kalian Fokus ke Zona develop Ini Cara Pro player Bermain Jadi Abaikan Aja Gak usah Kalian itu Gak perlu Nyari Apa ya Power yang Apa Gimana Gitu Jangan dipaksa Ini selanjutnya Ada shooter And Ini Ketika kalian Pake shooter 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 Formasi Disini Shooter 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 Gitu Atau diganti Guardian 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 Atau carrier 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 Itu Akan Menambah Damage Attack Defense Itu Kurang Lebih 30% Guys Ini Buat Shooter Yang Ini Buat Guardian Yang Ini Buat Carrier Nambah 30% Tapi Wah Habis Banyak Itu Kalian Punya Tulang Ikan Kayaknya Kalau Cuma 100 Ribu Dikit Kayaknya Disini Wah Mahal Banyak Banget Gak Usah Gak Usah Dipikirin Mending Buat Zone Develop Yang Mending Buat Yang Ini Aja Gitu Kemudian Ini Itu Buat Ini Gain Speed March When Attack Rule Jadi Kayak Menambah Kecepatan Berjalan Gitu Sebanyak 50% Jadi Ketika Kita Nyerang Base Musuh Itu Kecepatan Gerak Kita Nambah 50% Kemudian Ini Ini Kebalikannya Jadi Ketika Musuh Menyerang Kita Menyerang Base Kita Kecepatan Mereka Berkurang 50% Ini Level 20% Kemudian Yang Ini Itu Ini Paling Gila Banget Asli Ini Sultan Banget Ini Maksudnya Selain Mahal Itu Efeknya Itu Gak Tanggung Tanggung Ini Combat Speed Ini 250% Itu Berarti Kecepatan Serangnya Itu Wah Cepet Banget Istilahnya Kayak Apa Dia berantem Itu Kayak Contoh Ya Saya Kasih Contoh Insect Saja Istilahnya Serangga Serangga Yang Paling Kuat Itu Yang Aku Anggap Ini Yang Paling Kuat Giant Mantis Karena Coltip Shooter Bintang 11 Bintang Full Start Hanya Nambah Combat Apa Nambah Combat Speed 90 Bayangin Itu Bintang 11 Itu Butuh Waktu Sekitar Berapa Berapa Ya Kalau Aku itu Kan Dapat Satu Ini Aku Dapat Gratisan Dua Dua Apa Insek Orang Atau Dua Serangga Orang Ini Butuh Waktu Sekitar 40 hari Main Guys Jadi Jadi Satu Kalau Dapatnya Hoki Setiap 20 hari Dapat Satu Semut Apa Serangga Warna Orang Itu Setidaknya Butuh Dua Generasi Butuh 100 Tahun Butuh 100 Tahun Buat Jadi Bintang 11 Itu Bintang 11 Itu Butuh Setidaknya Seri 2000 Ya 2048 Ini 2048 Serangga Orang Biar Jadi Bintang 11 Bayangin Kalian Butuh Yang Kayak Gini 2048 Biji Itu Pun Cuman Dapat Apa Tadi Guys Combat Speed Cuman Dapat 90 90 Jadi Ini Apa Nama Berapa 250 Kurang Lebih Itu Sekitar 2,5 Kurang Lebih 2 2 2,5 Kali Lipat 2,6 Kali Lipat Genap Itu Enggak 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 Masuk Akal Jadi Itu Fungsi Combat Speed Apa Jadi Ketika Kita Bertempur Bertempur Saya Kasih Contoh Ini Enggak Bisa Kelihatan Karena Belum Update Yang Pernah Saya Bilang Itu Kayak Contoh Nah Itu Ini Battle Repo Dia Punya Action View Jadi Kayak Video Pertempuran Itu Belum Terlihat Jadi Nanti Speed Combat Itu Bakal Kelihatan Ketika Ada Video Itu Biar Istilahnya Kayak Kelihatan Banget Jadi Contoh Ini Empat Ronde Nah Misal Ronde Pertama Itu Speed Combat Kita Gede Banyak Gitu Ada 100 Atau Itu Nanti Serangan Kita Itu Dua Kali Lebih Cepat Jadi Bisa Jadi Kita Nyerang Ini Pasukan Kita Nyerang Dua Kali Dalam Satu Ronde Gitu Aku Nggak Tau Mungkin Perhitungannya Bagaimana Kalau Untuk Game Ini Tapi Combat Speed Itu Fungsinya Adalah Untuk Kalian Bisa Menyerang Dua Kali Atau Lebih Dalam Satu Ronde Gitu Itu Fungsi Combat Speed Yang Selama ini Aku Pelajari Nah Ini Lanjut Yang Kedua Itu Update Apa Yoh Bih Mana Tadi Nah Ini Rank Match System New Rank Match System Nah Ini Menurut Aku Ini Berhubungan Dengan Warzone Hadiyah Warzone Itu Rank Match System Itu Mungkin Ini Menurut Aku Hadiyah Personal Ini Soalnya Update Itu Ini Generic Skin Tiba-tiba Muncul Dulu Tidak Ada Gitu Itu Aja Kayaknya Distilahnya Kayak Upgrade Sistem Sistem Baru Di Warzone Buat Rank Rang Rang Apa Gitu Hadiah Hadiah Kemudian Yang Ketiga Tadi Adalah Apa Ya Loh Mana Eh Squiter Squiter Ini Bangunan Ini Yang Modelnya Kayak Semak Semak Gitu Kayak Model Semak Semak Ada Empat Biji Itu Empat Buah Di Mengelilingi Pohon Itu Namanya Squiter Nah Ini Squiter Ini Squiter Squiter Ini Nanti Update Apa Ketika WOK Baru Kelihatan Ya Jadi Apa Fungsinya Nanti Soalnya Itu Nanti WOK Ya Ini War Of King Nanti Next Video Aku Bakal Ngejelasin Ketika WOK Udah Dimulai Aku Bakal Ngejelasin WOK Itu Apa Si Nanti Next Video Ya Kita Fokus Ini Dulu Kemudian Sudah Tadi Squiter Udah Aku Jelasin Bangunan Itu Ntar Di Dalamnya Kalian Bisa Rally Nanti Ada Hadianya Kemudian Mana Ini Ah Skin Startup Jadi Skin Kita Itu Bisa Di Upgrade Skin Contoh Nih Aku Punya Skin Dragon Spirit Aku Upgrade Jadi Bintang Sekarang Aku Bintang 3 Ini Bintang Pertama Nambah Gathering Lowat Plus 25 Terus Bintang Kedua Itu Nambah Resource Protection Bintang Ketiga Itu Nambah Resource From Will Creator Increase 10% Bintang Keempat Itu Nambah Konstruksi Speed Cara Dapat XP Ini Buat Ini Butuh 7000 XP Lagi Buat Nihal Level Ke Bintang 4 Cara Dapat Itu Pertama Pakai Skin Ini Pakai Yang Kalian Dapat Itu Dari Event Ini Mana Ini Contoh Ini Yang Kalian Dapat Dari Ini Ini Satu Biji Ini Itu Setara Dengan 10 XP Oke Kita Dapat 2 Berarti 20 XP Upgrade Itu Butuh 7000 Jadi Untuk Yang Pertama Kalau Masih Level Pertama Butuh 1000 Saja Gitu Tapi Kalau Bintang Ketiga Keempat Itu Butuh 8000 XP Kalau Yang Ini Itu Yang Orang Itu Dapatnya GH Atau Groundhog Atau Kalau Saya Bilangnya Tupai Banyak Orang Bilang Tikus Ada Yang Bilang Ya Ya Tupai Tikus Tupai Aku Sukanya Tupai Tapi Tapi Tupai Tupai Gak Ada Ekor Ini Ya Tikus Tapi Groundhog Ya Hawk Itu Kayak Ya Babi Tanah Gak Tau Sih Itu Dapat Skinnya Apa Fragment Itu Dapat Dari Sini Jadi Misal Aku Tadi Kan Aku Minggu Kemarin Kan Rank 5 Dapat 15 Ini Nah Satu Biji Ini Itu Setara Dengan 320 XP Nah Aku Pakai Buat Ini Sementara Satu Biji Tadi Tidak 320 Dan Setu Minggu Aku Dapat Dapat 15 Berarti Dikali Jadi Dapat Kurang Lebih Ya Sekitar 3200 XP Kali 0,5 Eh Tambah Kurang Lebih 4500 Atau 4800 XP Genapain 5000 XP Gitu Buat Yang Skin Level up Ya Kemudian N Express Wakeler Supply Pack Ini Top up Ya guys Jadi ada Top up Baru Khusus Cuman Ini Tidak Tau Yang Mana Top up Aku Tidak Update Soalnya Soal Top up Aku Tidak Tidak Tau Yang Mana Yang Baru Updatenya Cuman Sekali Doang Itu Buat Apa Yang 15000 Buat Unlock Buat Ngebuka Foto Yang Foto Ini Aku Cuman Buat Itu Doang Sih Aku Top up Soalnya Kalau Nggak Dipakai Foto Gitu Itu Nggak Kelihatan Pro Nya Guys Apalagi kan Saya Ini ya Apa Ketua Aliansi Kan Nggak Enak Kalau Nggak Pakai Foto Kemudian Yang terakhir Itu And Complete Wildtruck System Yang Kenam Wildtruck Nah Ini Jadi Kalian Itu Diberikan Kemudahan Oleh GM Oleh Grandmaster Game Master Grandmaster Oleh Game Master Itu ada Captor Captor Dan Di setiap Captor Nanti Kalau Kalian Sudah Baca Gitu Dari Sampai Bawah Itu Dapat Hadia Ini Dapat Hadia Lumayan Captor Sampai Captor 12 Itu Hadianya Lumayan Guys 5000 Insect Folder Itu Lumayan Meskipun Aku Dapat Buat Satu Kali Nyerang Tupai Itu Dapat Segitu Gak Apa Apa Lumayan Yang Awal Awal Lumayan Lumayan Kemudian Tadi Tadi Cara Buat Ningkatin Power Pro Unit Coba Aku pindahin Dulu Ini Aku pindahin Dulu Permisi Permisi Pindahin Buat Kita Lihat Berapa Berapa Kekuatan Pro Unit K Penasaran Kan Oke Kita Tambah Disini Ini Awaken Ada Tiga Ya Ntar Aku Jelasin Satu Per Satu Oke Disini Itu Power Pro Unit 2,5 Juta Lebih Tepatnya 2 2 537 Power Oke Ini Apa yang Penyebab utama Power ini Naik Ini T8 T8 Itu Satu Biji T8 Itu Setara Aduh Ini Jangan Disini Disini Nanti Nanti Ketekan 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 Rugi Point Nah Ini Powernya 6 Powernya 6 Atau 5,9 Genapin 6 6 Power Per Satu Biji Sementara Disini Aku Ada 300 Ribu Berarti Minimal Sudah Nyetor 1,8 Juta Power Baru Dari Pasukannya Doang Kemudian Insek Ini Harganya Powernya 50 Ribu Jadi Sudah 1,850 Kemudian Ini Hero Semut Ada 200 300 Ada Yang 197 Kenapin 200 Ada 200 Berarti Dari Hero 700 Ribu Sehingga Di Total Jadi 2,550 Power Saran Saya Kalau Kalian Mau Powernya Pro Unitnya Gede Itu Upgrade Queen Secepat Mungkin Upgrade Queen Secepat Mungkin Sampai Minimal Queen 22 Pokoknya Abaikan Yang lain Upgrade Terus Ini Yang Paling Utama Ini Dan Kelas Kalian Jangan Keluar Dari Herder Ini Pokoknya Pakai Herder Terus Nanti Kalau Warzone Bisa Tukar 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 Sama Rider Buat Ngincer Ini Loh Nanti Saya Bikin Juga Next Video Tentang GB Atau Nyari Ini Nyari Fragment Di Rider Ada Fragment Juga Kita Nyari Fragment Buat Ini Kalau Sudah Ada 150 Fragment Itu Dapat Semut Orang Gratis Ini Tiap 30 Level Kalian Dapat Semut Orang Gratis Yang Herder Sudah Dapat Semut Orang Gratis Jadi Nanti Disini Fragment Ini Contoh Ini Sudah 78 Nanti Kalau Sudah 150 Nanti Diredem Jadi Semut 1 Biji Semut Orang Ini Crimson Heller Ini Kalau Lumayan Buat Pakai Ini Buka Level Ini Apa Buat Buat Skill Ini Butuh 2 Biji Semut Orang Bebas Ini Butuh 3 Tapi Aku Lebih Suka Unlock Skill Dulu Oke Paham Ya Istilahnya Dari 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 Dapatnya Sell Itu Dari Situ Dari 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 Ikhlas Fitur Ini Lebih Cepat Terus Juga Istilahnya Aduh Masalah Itu Itu Yang Menambah Power Power Semut Ini Nah Kemudian Ada Skill Skillnya Ada Skill 1 Skill 2 Skill 3 4 Sampai 8 5 5 6 7 8 Yang Utama Itu Adalah Skill 1 Dan 6 Buat Dapatin Skill 6 Kalian Harus Membutuhkan Contoh Gold Armor Ini Berarti Ada 2 Kalian Harus Punya Gold Armor 2 BG 2 Semut Orang Namanya Gold Armor Kalian Harus Punya Buat Buka Ini Paham Ya Nanti Ada Saratnya Disini Contoh Kayak Gini Pas Di Unlock Ada Saratnya Gitu Nanti Sini Tertulis Gold Armor Shell 1 BG Buat Ini Ini Utama Ini Utama Ini Utama Kemudian Setelah Itu Baru Open Baru Upgrade Ini Skill 2 Skill 5 Skill 3 Skill 8 Ini Ini Dulu Ini Dulu Baru Buka Ini Baru Buka Ini Ini Nanti Belakangan Skill Skill 4 Dan skill 7 Ini Belakangan Belakangan Karena Mahal Butuh 10 Sel Ungu Belakangan Ini Gak apa Belakangan Aku batuk Ya guys Aduh Jadi Istilahnya Semut Aku Juga Nge-rekomendasikan Dalam Formasi Itu Selain Power Ada Juga Yang Dinamakan Formasi Yang Pernah Aku Jelasin Sebelumnya Formasi Meleh Kemudian Reng Reng Gak boleh Terbalik Meleh Gak boleh Di belakang Reng Gak boleh Di depan Ini Termasuk Support Jadi Dia itu Bisa Di depan Tapi Bagus Dia di tengah Nah ini Tipe Reng Harus Di belakang Sekali Atau Di belakang Di tengah Juga Gak apa Ada Yang Lebih Penting Yaitu Tipe Jadi Gold Armor Ini Dia itu Tipe Damage Oke Saya ulangi Gold Artmon Tipe Damage Damage Itu Maksudnya Damage Atau Power Nya itu Di Damage Ini Dia itu Tipe Nyerang 2 Sekaligus Nyerang 3 Sekaligus Dia itu Tipe Damage Jadi Damagenya Full Dia itu Sama Kayak Apa ini Wow Hilang Jaringan Ganti Jaringan Oke Ini Gold Armor Tipe Damage Kemudian Driver N Ini Tipe Support Support Ini Dia Meng Ini Tipe PvP Ini Bagus Ini Memang Damagenya Itu Kecil Banget Driver N Tapi Dia Support Dia Mengurangi Damage Musuh Dia itu Kayak Ngurangi Damage Musuh Itu Untuk Dua Ronde Itu Sakit Banget Jadi Kalau Ketemu Musuh Drive N Ini Musuh Abadi Itu Drive N Aslinya Tidak Jarang Pakai Skill Skill Jarang Aktif Tapi Istilahnya Sekali Aktif Itu Sakit Banget Efeknya Bagi Orang Lain Sakit Banget Buat PvP Cocok Cuman Kalau Buat Nyerang Lizard Nyerang Tupai Itu Lemah Sekali Karena Dia Tipe PvP Bukan Tipe PvE Bukan Buat Nyerang Kayak Monster Kayak Kadal Atau Cicak Itu Dia Tidak Cocok Sebenarnya Folden Spin Ini Cocok Buat PvP Dan PvP Tapi Lebih Lebih Ke PvP PvE Buat Nyerang Kadal Itu Cocok Banget Buat Nyerang Tupai Itu Cocok Banget Karena Dia Ini Punya Skill Mengurangi Defense Musuh Buat Dua Random Unit Jadi Selama Dua Turn Itu Dia Ngurangi Defense Musuh Itu 30% Karena Sakit Banget Kekurangannya Dari Golden Spin Ini Dia Itu Tidak Punya Skill Aktif Skill Kedelapan Itu Kekurangannya Cuman Itu Doang Jadi Ini Tipe PvP Ini Bagus Juga Gak Apa Kalian Upgrade Ini Gak Apa Cuman Ini Kekurangannya Juga Dia Itu Tipe Khususus Buat Ini Skillnya Ini Khususus Untuk Menyerang Will Crater Nyerang Kadal Gitu Gak Bisa Nyerang Orang Atau Nyerang Player Jadi Ini Nanti Dia Didelat Aja Jadi Formasi Itu Yang Pertama Adalah Damage Kemudian Support Kemudian Armor Breaker Jadi Ini Damagenya Damagenya Paling Tinggi Yang Ini Support Membuat Musuh Menjadi Lemah Atau Memberikan Serangan Musuh Menjadi Lemah Dan Ini Adalah Armor Breaker Jadi Support Ini Ada Banyak Macem Ada Support Yang Mengurangi Demek Musuh Ada Support Tipe Stun Stun Musuh Ini Adalah Support Paling Kuat Ya Guys Ini Tipe Support Paling Kuat Karena Membuat Musuh Tidak Bisa Bergerak Selama Dua Turn Jadi Tidak Sama Sekali Tidak Bisa Ngapa Ngapain Itu Musuh Yang Kena Skill Ini Bahaya Ini Tipe Support Yang Paling Bahaya Di PvP Player Versus Player Dan Ini Adalah Semut Yang Paling Jack Jumper Adalah Semut Tipe Damage Yang Paling Kuat Ini Jack Jumper Ini Skill Yang Paling Kuat Ini Adalah Ini Dia Semuanya Damage Jadi Jack Jumper Ini Semut Tipe Damage Paling Kuat Nomor 1 Di Game Ini Buat Semut Orang Ini Dia Tipe Damage Jadi Kalau Kalian Pakai Jack Jumper Kemudian Pakai Istilahnya Tipe Damagenya Tiga Tiga Itu Tidak Bagus Karena Wah Itu Parah Banget Jadi Kalian Harus Sesuai Seimbang Tipe Damage Ada Tipe Support Ada Tipe Apa Armor Breaker Ada Armor Breaker Itu Ada Dua Yang Satu Itu Golden Sugar Ini Dia Tipe Armor Breaker Mengurangi Armor Musuh Sama Golden Spinny Ada Dua Kemudian Tipe Support Itu Ada Driver End Tipe Support Kemudian Bukan Ini Tipe Damage Acid Tipe Damage Bullet Ballet Ini Tipe Support Tapi Semi Support Semi Damage Tapi Tidak Bagus Tidak Setengah Setengah Semi Damage Semi Damage Semi Support Jadi Tipe Support Itu Cuma Dua Tadi Ini Satu Giant Tooth Sama Driver End Itu Tipe Support Kemudian Tipe Damage Itu Banyak Ada Gold Armor Ada Acid General Tipe Damage Ini Semi Damage Semi Damage Semi Support Yang Ini Semi Damage Semi Support Ini Full Damage Golden Sugar Ini Bukan Kemudian Tipe Damage Itu Ada Satu Ada Dua Ada Tiga Tipe Damage Ada Tiga Tipe Support Ada Dua Kemudian Tipe Semi Damage Itu Ada Dua Dan Tipe Armor Breaker Ada Dua Yang Ini Gak Usah Dijual Aja Kalau Ini Ketemu Kayak Gini Guar General Sama New World General Itu Langsung Di Delete Saja Dijadikan Cell Buat Buka Skill Ke 78 Ya Jadi Itu Sedikit Pengetahuan Tentang Update Terbaru Dan Juga Sedikit Pengetahuan Tentang Semut Gimana Biar Semut Kalian Itu Tambah Kuat Bagaimana Bagaimana Biar Pro Unit Kalian Itu Bisa Menang Melawan Orang Lain Harus Gak Pakai Evolusi Enggak Gak Usah Fokus Evolusi Kalau Evolusi Yang Gratisan Kayak Shooter And Nah Itu Sama Basic Militer Juga Bagian Fatal Gitu Kan Kalau Ini Advance Ini Gak Usah Ini Gak Usah Nanti Belakangan Setelah Ini 100% Oke Sampai Disini Paham Ya Pokoknya Intinya Kalian Fokus Aja Deh Queen Ini Fokus Aja Disini Atau Kalau Kalian Sudah Fokus Queen Ki 22 Ini Bakal Otomatis Kalian Powernya Jadi 2 500 Kayak Aku Jadi Kalau Kalian Diadu Dengan Teman Kalian Yang Sama Sama Star Itu Wah Kalian Jauh Di Atas Itu Yakin Aku Sama Dengan Yang Ki 19 Itu Jauh Banget Perbedaannya T8 Sama T7 Jauh Banget Gak Bisa Disamain Jauh Banget Oke Sampai Disini Video Kali Ini Oke Next Video Aku Bakal Bahas Tentang WOK World Of Apa World Of King Ini Kemudian Tadi Ngebahas Soal Apa Ya Tadi Pokoknya Next Video Oke See you To next Video Bye Bye Bye